Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona Jika kalian termasuk penggemar toko fiksi serial detektif Sherlock Holmes Film ini akan membawa kalian melihat aksi-aksi menegangkan sang detektif kawakan ala negeri Frindavan Film Hindia Tamil kali ini berjudul Tuparifalan Dibintangi oleh aktor ternama yaitu Vizal, disutradarai oleh San Mugaraja dan dirilis pada tahun 2017 Film ini mengisahkan tentang seorang detektif partikelir yang sedang mengusut kasus misterius tertembaknya seekor anjing Yang mana ternyata kasus tersebut membawanya pada sebuah konspirasi peristiwa-peristiwa yang jauh lebih mencengangkan Mempuka sang detektif memecahkan kasus yang ditanganinya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya Film diawali dengan peristiwa mengerikan yang menimpa sebuah keluarga ketika melaksanakan ulang tahun sang ayah Ketika hendak membuka kado dari putranya, tiba-tiba petir menyambar dan memanggang ayah serta anak itu seketika Korban adalah Divakar, seorang pengusaha dan putranya yang masih berusia kurang lebih 5 tahun Di tempat lain, selepas menonton bioskop, seorang asisten komisaris polisi bernama Paul melerai pertikaian antara seorang wanita dan seorang pria Sebab pria tersebut melakukan pelecehan pada sang wanita Saat kembali menemui putrinya, Paul menggaruk bagian belakang tubuhnya karena merasa digigit semut Esoknya, saat tengah menjalankan konferensi dengan petinggi-petinggi kepolisian, tiba-tiba wajah Paul mendadak pucat pasi Teringat dingin mulai berjucuran dan kemudian ia kejang beberapa saat Paul langsung tak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darah Sontak semua teman sejauhnya kaget melihat kejadian itu Di lain tempat, nampak seorang pemuda tengah memvideo kekesalannya sebab ia sedang menganggur Pemuda itu bernama Kani dan temannya bernama Manu Kemudian Kani berjalan cepat menuju dapur dengan kamera masih menyorot seisi rumahnya sambil berucap Satu kasus, hanya satu kasus, aku hanya butuh satu kasus yang menarik Sudah tiga minggu tak seorang pun memberiku kasus Apa kita harus mulai menjual tepung? Otakku bisa membusuk Kani terus mengocah sambil mondar-mandir dan berteriak Setelah itu ia masuk lagi ke rumahnya dan kembali tidur Telama kemudian datang seorang wanita mengajukan kasusnya Kani yang dibangunkan oleh Manu temannya melihat secara detail sosok wanita itu Dan langsung bisa menebak saat wanita tersebut mengucapkan kalimat pertamanya bahwa ia kehilangan suami tiga hari yang lalu Secara detail pula, Kani juga menjelaskan deduksinya Ia mengatakan alasan wanita tersebut mendatanginya Wanita itu pun melongo mendengar deduksi yang 100% tepat Lalu Kani meminta wanita tersebut pulang Sebab suaminya akan kembali nanti malam atau esok Kasus semacam itu bukanlah hal menarik bagi Kani yang pengundran Seorang detektif partikelir yang eksentrik Dan cara penanganan kasusnya berbeda dengan detektif-detektif lain Tolok ukurnya bukan pada seberapa tinggi biaya yang didapat Akan tetapi pada seberapa rumit kasus yang hendak ditanganinya Saat hendak keluar, bel rumah berbunyi Seorang pria parubaya melaporkan soal kehilangan putrinya Kani melihat detail pria itu Setelah mengajukan beberapa pertanyaan Kani menolak mengambil kasus tersebut Meski upahnya menggiurkan Mana heran kenapa Kani tak ambil saja kasus itu Tentunya Kani memiliki alasan kuat dibalik penolakannya Pria tadi mencari putrinya dengan kemarahan Bukan dengan kesedihan Menyimpulkan dari penjelasan pria tadi Putrinya bukan hilang Melainkan kawin lari dengan sang sopir Dan jika putrinya kembali Sudah pasti honor killing akan terjadi Saat itu ketika melintasi underground Tak sengaja tiga kali Kani dan Manu bertabrakan jalan Dengan dua orang anak dan satu gadis Mana heran melihat kejadian yang berulang secara berturut Dengan tenang Kani menjelaskan bahwa itu adalah trik pencopet Kemudian Kani memberitahu Manu bagaimana komplotan tersebut beraksi Manu pun kesal Kani dan Manu menangkap komplotan tersebut Mereka adalah tiga bersaudara Yang dewasa bernama Malika Ia ketakutan saat terpangkap basah Namun Kani berkata Aku sangat suka pekerjaanmu Datanglah ke alamat ini jika sempat Sembari ia menyodorkan kartu namanya Sepulang ke rumah Seorang anak laki-laki berusia kurang lebih tujuh tahun Menunggu di tangga tempat tinggalnya Kani yang memang cuek Acu saja melewati anak itu Manu menanyai keperluan sang anak Lalu membawanya masuk Namanya Navin Navin mengajukan keluhan tentang kematian anjing Kesayangannya yang bernama Nemo Dan Navin menemukan selongsong peluru menancap di tubuh Nemo Anak itu menceritakan rentetan peristiwa Dimana Nemo tiba-tiba ditemukan sudah tak bergaya Tak lupa Navin juga memberi keterangan TKP anjingnya Selama ini ia banyak menonton serial TV Sherlock Holmes Tapi bagi Navin hal tersebut hanya fiktif belaka Karena itulah ia mendatangi Kani Sebab anak itu tak tahu bagaimana cara menemukan pelakunya Navin meminta Kani untuk menemukan si pelaku Ia hanya ingin menanyakan alasan Mengapa sang pelaku Tega melakukan hal tersebut pada anjing kesayangannya Sembari bocah itu menyerahkan hasil tabungan yang disisihkan dari uang sakunya selama ini Sebagai upah sang detektif Kani sendiri menerima kasus tersebut Karena baginya kasus ini sangatlah menarik Segera Kani menemui kenalannya seorang ahli forensik bernama Joy Untuk mengecek detail peluru yang diberikan Navin Diketahui itu adalah peluru berukuran 9mm yang memantul ketubuh Nemo Kemudian Kani pun memulai investigasinya Melakukan olah TKP dengan caranya sendiri dibantu oleh Manu Jika dalam serial Servo Holmes ada John Watson sebagai partner setianya Sementara dalam film Tuparifalan ini Manu Harp sebagai partner setia kanian penguntran Penyelidikan mereka pun membuahkan hasil setelah Kani mengerahkan bocah-bocah kecil setempat Untuk mencari sesuatu mencurigakan Sebuah gigi ditemukan di sekitar TKP Sementara itu pencopet bernama Malika sedang dimarahi oleh pamannya Sebab hasil kerjanya tak seberapa hari itu Malika sangat kesal dengan kondisinya Sejak kematian orang tuanya Malika dan dua adiknya dirawat oleh sang paman Namun sang paman memberinya pilihan Malika bisa menjadi wanita penghibur atau pencopet Dan Malika lebih memilih untuk menjadi pencopet Esoknya Malika mendatangi tempat tinggal Kani Kani langsung mengeluarkan deduksinya jika Malika telah kehilangan orang tuanya Sekarang ia tinggal bersama paman atau bibinya Pakaian yang dikenakan saat ini bukanlah miliknya Pamannya seorang penipu dan pemabuk Pamannya pula yang mengirim Malika serta kedua adiknya untuk mencopet setiap hari Malika terkesan oleh penuturan Kani Sepertinya gadis itu jatuh hati pada sang detektif Namun Kani adalah pria yang dingin Kasus menarik adalah obsesinya Bahkan Kani tak tahu cara memperlakukan gadis dengan sangat lembut Kemudian Kani meminta Mano memberinya sebuah kartu nama untuk Malika mendapat pekerjaan layak Sepergi Malika dari tempatnya Mano bertanya dengan heran mengapa Kani begitu peduli pada pencopet itu Lalu Kani menjawab bahwa ayahnya juga seorang pencopet Sontak Mano pun terkejut Begitu juga dengan Malika yang ternyata masih menguping di balik pintu Kani yang tahu hal itu meneriaki Malika dari dalam untuk segera pergi Esoknya Kani mendatangi sebuah rumah sakit Ia menemui kepala dokter dengan berpura-pura sebagai tim penyidik dari kepolisian yang tengah menyelidiki sebuah kasus Ia meminta Mano mengaku sebagai komisaris Dan via handphone Mano menyuruh sang dokter melakukan pemeriksaan pada sebuah gigi yang dibawa oleh Kani Setelah kurang lebih 2 jam dilakukan pemeriksaan Sang dokter memberi detail mengenai gigi itu Dimana gigi tersebut adalah gigi tarin sisi kiri bukan gigi asli Dibuat dari bahan zirconium yang hanya diproduksi di Bengalur dan Cenai Setelah dilacak hingga ke perusahaannya Pihak rumah sakit mendapatkan file customer lengkap dengan nama, nomor telepon, dan alamat pasien File tersebut diserahkannya pada Kani Tanpa membuang waktu, Kani langsung melakukan pelacakan gigi taring nama-nama yang terdaftar pada file tersebut Dari pelacakan, hanya satu orang yang sedang tidak ditempat dan teleponnya dimatikan Dalam perjalanan, tak sengaja Kani melihat kedua adik Malika tengah dihakimi masa Kani menyelamatkan mereka sekaligus menghampiri Malika yang sedang bersembunyi Dengan perasaan was-was, Malika memberitahu tempat tinggalnya saat Kani bertanya Setiba di sana, tanpa banyak bicara, Kani menghantam botol ke kepala Paman Malika Kemudian melemparnya dari balkon Setelah itu, Kani pun pergi Sejak saat itu, Paman Malika menjadi trauma dan kapok Ia berjanji akan menafkahi mereka dan tidak akan lagi meminta mereka untuk mencopet kembali Siang itu, Kani melanjutkan penyelidikannya Bersama Mano, ia mendatangi rumah mantan istri Swarnavel Seorang mantan profesor fisika di sebuah universitas Di mana perceraian mereka dipicu sebab kematian anaknya Sang profesor menuduh istrinya tak becus mengurus sang anak Saat itu, Kani dan Mano menyamar sebagai kawan Swarnavel Diketahui, Swarnavel terakhir berkunjung ke sana tiga hari yang lalu untuk melihat foto anaknya Mantan istri Swarnavel memberikan alamat tempat tinggal Swarnavel saat ini Di Germsruth, Nandini Apartments Saat wanita itu lengah, Kani mengambil foto Swarnavel yang terpajang di meja Di lain tempat, seorang pria bernama Kamales mendatangi sebuah agen perjalanan Untuk mengantar sebuah sofa yang di dalamnya telah berisi penuh dengan uang Uang itu ditujukan untuk lima orang anggota agen perjalanan tersebut Mereka adalah Devil, Mutu, Prita, Sibotak, dan Sibongsor Mereka makan sembari melakukan penawaran Setelah dicapai kesepakatan, Kamales pun pergi Prita yang tak menyukai Kamales melempar gerpunya yang telah digunakan Kamales Saat ia mengambil minum di lemari es, nampak sosok pria di dalamnya Sudah pasti pria itu telah tak bernyawa Siapakah dia? Dari sini terlihat jika anggota agen perjalanan tersebut bukanlah agen perjalanan biasa Esoknya, ketika hendak melanjutkan investigasi Malika sudah ada di depan pintu tempat tinggal Kani Ia meminta sebuah pekerjaan pada Kani Dengan kasar, Kani memberinya sebuah sapu Menarik rambut Malika lalu mendorongnya masuk Anehnya, Malika justru senang mendapatkan perlakuan semacam itu Kani dan Mano membagi tugas Saat itu, Mano mencoba mendatangi apartemen Swarmaville Namun ternyata, apartemen itu sudah terkunci selama 2 hingga 3 hari Dari tetangga Swarmaville, Mano mendapat info jika saat ini pekerjaan Swarmaville adalah sebagai pialang saham Sepulang dari apartemen Swarmaville, 4 orang mengikuti Mano Beruntung Kani telah memprediksikan semuanya Sebab itu, ia meminta Mano seorang diri mendatangi apartemen Swarmaville sementara ia mengintai 4 perna tersebut adalah anak buang mutu Kani mengarahkan Mano untuk mengirim mereka ke suatu tempat Di sana, sembari memainkan harmonikanya Kani melumpukan mereka Sayangnya, satu orang berhasil melarikan diri Selesai melumpukan 3 preman itu, Mano mengintrogasi mereka Mereka berkata, Kermegam, preman yang lolos tadi menjanjikan mereka sejumlah uang untuk mencelakai Mano Kermegam menghubungi mutu, melaporkan kekalahan mereka dan meminta upahnya Ia tak tahu bahwa orang yang diteleponnya saat ini telah mengintainya Beto mengarahkannya untuk mengambil uang di lantai atas sebuah gedung Dan tiba di sana, seolah telah lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya Pria itu diserang secara tiba-tiba dan tewas seketika Sementara mutu merusak SIM cardnya setelah menerima telpon dari Kermegam Malam harinya, Kani dan Mano berhasil menyelinap masuk apartemen Swarmaville Di sana, ia mulai melakukan investigasi menyeluruh Kani mendapati jejak baru kaki pria datang ke apartemen itu Setelah itu, mereka tak menemukan apapun lagi yang mencurigakan Kani nyaris putus asa Investigasinya hampir menemui jalan buntu Hingga ia tak sengaja memainkan saklar lampu belajar di meja Semacam jejak yang ditinggalkan oleh sebuah objek Nampak debu yang menonjol pada satu bagian Jika meja tersebut sudah ditinggal pemiliknya selama 2-3 hari Seharusnya debu akan tersebar merata bukan? Tapi ini adalah debu baru Seseorang telah berada di sini setelah Swarmaville pergi dan sebelum mereka datang Kani kembali mengorek isi tempat sampah dan menemukan struk belanja sebuah buku berjudul Lighting PC Chemical Manu mencari detail buku tersebut di internet dan Kani meminta dimensi buku itu Ternyata dimensi buku tersebut sesuai dengan ukuran jejak objek yang tertinggal di meja Secerca harapan sudah ditemukan oleh Kani Buku yang hilang tersebut berisi tentang fisika dan efek petir Setelah itu, Kani dan Manu pun mengendap pergi Namun siapa sangka jika mereka sedang dimata-matai Sementara itu, para anggota agen perjalanan telah mendapat informasi bahwa seorang detektif Tengah berusaha melacak keberadaan Swarmaville Devo marah mengetahui hal itu Ia bertanya-tanya di mana letak keteledorannya Hingga seorang detektif mulai mengendus jejak mereka Dalam kemarahannya, ia memutuskan untuk menghilangkan jejak seorang pria dalam kulkas yang tak lain adalah Swarmaville Karena lambat laun, investigasi detektif kanian pengundran pasti akan mendekat padanya Sebuah gergaji mesin sudah disiapkannya Devo mengeksekusi mayat Swarmaville di dalam kamar mandi Bercak darah tersebar di seluruh tubuh Devo saat Prita mengantarkan kopi untuknya Sementara itu, Kani nampak murung Investigasinya kembali menemui jalan buntu Bahkan ia tak jarang membentak Malika Dadis mantan pencopet yang kini bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat tinggalnya Kepada Manu, Kani bertanya Mengapa Swarmaville seorang guru fisika beralih menjadi pialang saham? Setelah menjadi pialang saham, mengapa ia membaca tentang teknik petir? Dan simpel saja Manu menjawab Mungkin ia tak ingin kehilangan sentuhan dengan subjek atau objek Sejenak Kani mencerna jawaban Manu dan kembali bertanya Dan mengapa ia membaca tentang buku petir ini? Tanya Kani Petir adalah bagian dari fisika bukan? Jawab Manu meyakinkan Maksudku, mengapa ada seseorang yang mencuri buku tentang petir ini dari Swarmaville? Tanya Kani lagi Belum sempat Manu menjawab, dua orang polisi mendatanginya Asisten Komisaris Vijay Kumar dan Inspektur Madhivanan Kani yang sudah mengetahui maksud kedatangan mereka Seperti biasa menjelaskan deduksinya Mereka datang meminta Kani memecahkan kasus kematian Asisten Komisaris Polisi Paul dan Raj Yang terjadi sekitar dua minggu lalu ACP Vijay Kumar menolak percaya jika itu adalah kematian normal Kani bertanya Jika itu bukan kematian normal, lalu apa? Pembunuhankah? Dengan ragu, ACP Vijay Kumar menjawab Ya, begitulah yang diberitakan di surat kabar tertentu Seketika Kani terperanjat Ia melonjak mencari surat kabar beberapa waktu lalu Yang memuat soal seorang pengusaha bernama Divakar Tewas tersambar petir bersama putranya yang masih kecil Setelah menemukannya, ia bergegas menuju sebuah rumah Ini adalah rumah Divakar Tersisa istri dan anak gadis Divakar saja di sana Dengan caranya yang eksentrik Kani mulai mengintrogasi Nyonya Divakar Wanita itu menjelaskan secara runtuh detail terjadinya perisiwa mengerikan malam itu Dimana ia mendengar suara guntur yang kemudian diikuti oleh kilatan cahaya Menyambar suami dan putranya kala itu Ketika ditanya dari mana asal kilat itu Nyonya Divakar menunjuk sebuah gedung yang masih dalam proyek pembangunan di seberang tempat tinggalnya Setelah mendengar penjelasannya Nyonya Divakar Kani dan Mano berlari menuju gedung seberang Kani bertanya pada petugas penjaga proyek tersebut tentang peristiwa pada tanggal 26 Petugas bernama Elango menjelaskan empat orang mengaku dari perusahaan AC Datang satu jenderas malam itu dan pergi ke atap Lalu Kani menunjukkan foto Divakar Menanyakan apakah itu salah satu dari empat orang tersebut Elango pun mengiyakan Setelah mendengar jawaban petugas tersebut Kani pun pergi Ia merasa puas sebab prediksinya benar Surnavel terlibat dalam kasus penciptaan petir buatan Sebab dari penjelasannya Nyonya Divakar Ia mendengar guntur kemudian kilat Bukankah cahaya lebih cepat dari suara Guntur hanya akan datang setelah kilat bukan? Dari sini terkuak sudah bahwa kematian Divakar bukanlah kecelakaan Melainkan suatu pembunuhan Sebab itulah Surnavel mempelajari buku-buku fisika dan teknik petir Ia mempelajari ilmu Transformer untuk menciptakan kilat guna menewaskan Divakar Di waktu yang sama Mutu mengintai Kani dan Manu dari jauh Ia mulai merasa was-was Kani dan Manu mendatangi kantor Divakar Ia mendapat info dari asisten pribadinya jika Divakar pernah ke pengalur untuk mengikuti sebuah tender Dan kini tender tersebut telah dimenangkan oleh Ram Prasad Kompetitor perusahaan mereka Segera Kani dan Manu pun meluncur ke kantor Ram Prasad Ternyata gerak-gerik sang detektif telah dimata-matai Sementara itu di sebuah basement Mutu tiba-tiba terserang penyakit jantung Seorang pria menolongnya Namun siapa sangka jika itu hanya akal bulus Mutu dan si Botak Sementara Mutu melakukan pengalihan Si Botak mengutakatik mobil pria tersebut Selesai menjalankan misinya mereka pun pergi Setiba di kantor Ram Prasad, Kani dan Manu tak sengaja berpapasan dengan CEO yang sedang berjalan keluar Segera mereka mengejar mobil yang ditumpangi Ram Prasad Kani mencoba menelpon Ram Prasad namun telpon sang CEO sedang online Ternyata pria yang membantu Mutu tadi adalah sopir Ram Prasad Si Botak telah menaruh bangkai tikus pada mobil Ram Prasad Hingga akhirnya ia menyalakan aromaterapi mobil yang sudah dicampur dengan nitrooksida Gas gelat tawa yang menimbulkan rasa euforia hingga penggunanya hilang kendali Itulah yang terjadi pada Ram Prasad dan sopirnya Hingga menemui ajal mereka Menamprak bahu jalan dan tewas seketika Pembunuhan berencana tersebut telah disusun rapi dan dikemas sebagai kecelakaan Kani semakin interes menelisi kasus ini Sementara itu, Devil dan Mutu mendatangi ke Males pada sebuah hotel Mereka yang mulai meningkatkan kewaspadaan berencana melenyapkan detektif Kanian Pengundran Malam itu ketika sedang bermain catur bersama Manu Sebuah undangan terselip di bawah pintu Undangan tersebut meminta mereka mendatangi sebuah restoran Chinese Timbalah Kani dan Manu memenuhi undangan tersebut Merasa ada yang tak beres, Kani meminta Manu menyelinap pergi secara diam-diam Dan menunggunya di ujung jalan Jika dalam 3 menit ia tak kembali, Manu dimintanya menghubungi polisi Dan benar saja prediksi Kani selalu tepat Berkelahian pecah di sana Pada akhirnya, Kani berhasil melumpukan mereka dan kebetulan Manu datang bersama polisi Setelah melakukan interogasi pada para pelaku Inspektur Madi menginfokan pada Kani jika mereka disuruh oleh seseorang bernama Kamales Yang saat ini berada di Hotel Seraton Bergegas, Kani, Manu dan beberapa petugas hendak melakukan penggerbekan Akan tetapi, Prita sudah lebih dulu tiba di sana dan membungkam Kamales untuk selamanya Bersama itu, sepasang tamu hotel juga terbunuh Kani mengejar jejak pelarian Prita bersama si Botak Terjadi aksi pengejaran oleh polisi juga Bahkan hingga timbul beberapa kecelakaan Sampai akhirnya mereka terkepung tak ada celah untuk melarikan diri Sebab itu, si Botak mengorbankan diri Supaya mengalihkan perhatian para petugas untuk membebaskan Prita Tapi tidak bagi Kani Ia memperhatikan Prita yang diam-diam melarikan diri dari polisi Tiba di kantor, Prita menceritakan semua pada Devil Esoknya, saat Kani, Manu dan Malika berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan Prita mengintainya Ia berniat mencelakai Kani namun diselamatkan oleh Malika Di ruang laborat, Mutu mulai meracik racun mematikan dengan formula resin yang hendak dipaparkan melalui injeksi Esok harinya, Kani dan Manu melakukan meeting dengan asisten komisaris polisi Vijay dan Inspektur Madi ACP Vijay Kumar memberikan detail para korban kematian tak wajar di mana mereka mendapat panggilan dari nomor telepon yang sama Begitupun Inspektur Madi yang telah menyelidiki siapa pembeli SIM card tersebut Ia mendeskripsikan seorang pria tua berusia antara 60 hingga 65 tahun Tak disangka Mutu mengintai mereka dari jauh Dan saat hendak pulang, niatnya ingin membunuh Kani tapi meleset ke Manu Seketika Kani menyadari hal ganjil menimpa sahabatnya dan langsung melarikan Manu ke rumah sakit Manu pun terpaksa harus menjalani operasi Sebuah paku yang telah dilumuri oleh resin dan dibalu dengan lilin ditemukan menancap dalam tubuh Manu Racun resin tersebut mulanya akan terasa seperti gigitan serangga Namun lama-lama saat resin tersebar, ia akan melumpuhkan semua organ tubuh kemudian membuat korbannya tewas Dan hal yang sama telah terjadi pada ACP Paul dan Raj Untuk itu, Kani mendatangi bioskop ditemani ACP Vijay, Inspektur Madi, dan Putri ACP Paul Gak disitu menjelaskan bahwa saat itu ayahnya sempat berkata bahwa seperti digigit semut Dan benar saja, ketika mengecek CCTV saat kejadian, nampak pria tua menginjeksi salah satu bagian tubuh ACP Paul Petugas bioskop juga memberikan informasi bahwa ada seseorang memesan tiga tiket dengan derek kursi berbeda Untungnya, pembayaran mereka lakukan dengan kredit kart sehingga mempermudah pelacakan Berbekal informasi dari bank kredit kart tersebutlah, mereka berhasil menemukan kantor agen perjalanan Plan A3 Setiwa di sana, kantor kosong melompong Ketika membuka kulkas, Kani melihat sesuatu yang janggal Pada bagian bawah kulkas, nampak kosong Dari situ, ia lebih meneliti lagi sekeliling dan sisi kantor Kani menemukan ruang lab di lantai atas lengkap dengan buku pengetahuan tentang resin Ditemukan pula beberapa botol resin di sana Hingga akhirnya, Kani tak sengaja menemukan gergaji mesin yang masih menyisakan bercak darah Di kamar mandi, ia temukan stop kontak dan aroma anjir darah yang tersisa Kemudian, ia pun meminta polisi segera memeriksanya Temuan lainnya adalah sebuah pemancar dan setumpuk buku Dimana salah satunya adalah buku yang diduga telah dicuri dari Apartments for Novel Sementara itu, Devil mendatangi rumah mutu dan melenyapkannya Sebab ia takut rahasianya akan terbongkar Malam harinya, masih di kantor agen perjalanan Empat orang insinyur listrik telah dipanggil untuk membantu Kani Mendemonstrasikan asumsinya mengenai ilmu transformer antara fisika dan teknik petir Dan benar saja, demonstrasi tersebut terbukti berhasil Di tengah keramaian, Kani mendapat pesan dari Devil Yang menyatakan jika salah satu teman Kani akan mati Pergegas, ia menghampiri Manu di rumah sakit dan beruntung tak terjadi apa-apa padanya Kani lupa jika mereka memiliki Malika Di waktu yang sama, Devil telah menghampiri Malika dan mencelakainya Kani dan Manu histeris menemukan Malika terkapar bersimbah darah Di tengah-tengah sekaratnya, Malika menyerahkan handphone pelaku yang berhasil ia copet Beberapa waktu kemudian, polisi datang Kepada SCP Vijay Kumar, Kani menunjukkan bukti sebuah nama yang menjadi pengkhianat Departemen Kepolisian Yaitu Inspektur Madi Fanan Madi pun disiksa, hingga ia mengakui telah tergabung dalam geng setan Kamaleslah yang memperkenalkannya pada geng tersebut Pembunuhan yang terjadi dikemas dalam sebuah kecelakaan Hal itu tak lebih dari sekedar bisnis Jika kasus-kasus ditutup, uang mengalir pada mereka Kala itu, SCP Paul yang menangani kasus pelecehan Terpaksa dibereskan sebab geng setan menerima penawaran dari tersangka Sementara Surnavel terpaksa dilenyapkan sebab ia hendak menyerahkan diri ke polisi Karena merasa berdosa setelah tak sengaja menewaskan anak kecil dengan petir buatannya Dimana anak itu tak lain adalah anak divakar yang seusia putranya yang sudah meninggal Padahal, ia hanya menerbitkan divakar atas permintaan teramprasa Pengeksekusian Surnavel itulah yang terjadi di tepi pantai dekat Bangalownavin Seger anjing yang tak lain adalah Nemo menyaksikan tindak kejahatan itu Nemo menggigit tangan Devil yang menyebabkan Devil menembaknya meski peluru terpental mengenai batu Madi berkata bahwa tak ada jejak tentang identitas Devil dan tak ada pula di dalam catatan kepolisian Berbekal informasi dari Madi, Kani mendatangi temannya seseorang yang berpengaruh di kemiliteran Captain Prem mengirimi sebuah dokumen bertuliskan sebuah nama John Richardson Holcha Sejak malam ia telah mengatur planning bersama tim polisi mendatangi hutan bakal Dengan motorboot, Kani mendahuli para polisi tapi satu persatu peristiwa mengerikan terjadi Situasi mulai mencekam ketika peluru bertaburan Beruntung Kani berhasil menewaskan sniper geng setan Ia pun berhasil melukai perita Hingga jejak perita membawanya pada sebuah pondok apung di mana nampak Devil di sana Begitupun dengan Mano dan ACP Vijay Kumar Cerobohnya, sang asisten komisaris mendadak mendekati pondok tersebut Hingga ia terkena ranjau yang dipasang Devil Mengetahui Kani berada di sekitar situ, Devil mengeluarkan sandranya, Navin Sebab tak ingin terjadi sesuatu pada anak itu, akhirnya Kani pun menyerahkan diri Devil mengikat tangan dan kaki Kani Sembari menceritakan bagaimana ia bisa melacak awal-mula kecerobohannya Hal itu berawal dari seorang anak yang sedang mencari pelaku pembunuh anjingnya Setelah mengetahui hal itu, ia pun menculik Navin Kemudian Devil membunggam mulut Kani dengan harmonikanya Diam-diam Mano berjalan di bawah jembatan kayu Ia berusaha menyelamatkan Kani Saat Devil lengah, Kani menyerahkan harmonika yang ternyata memiliki pisau lipat Sembari mengungkap identitas Devil, Kani memberikan kode pada Mano untuk bisa membuka pisau lipat di harmonika Diketahui nama asli Devil adalah John Richardson Holcha Berasal dari sebuah desa terpencil bernama Galasi di Kepulauan Nicobar Seorang wanita buta yang tak lain adalah ibu John Richardson Holcha Tak tahu menahu tentang pembunuhan yang selama ini dilakukan putranya Holcha berjanji pulang setelah menghasilkan banyak uang Holcha mengakui pernyataan Kani dan hendak membunuhnya Tiba-tiba Kani menangki serangan Holcha Mano berhasil membuka ikatannya Akhirnya Kani berhasil mengalahkan Holcha Dan memberikan beberapa kali hujaman pada Holcha hingga ia lumpuh Kemudian Navin keluar Sesuai kesepakatannya pada sang detektif Ia bertanya pada Holcha Kenapa kau tiga membunuh anjingku Paman? Holcha menjawab dengan tersengal-sengal Selama ini aku membunuh banyak orang tidak pernah tertangkap Tapi kali ini aku membunuh seekor anjing dan tertangkap Aku akan mengatakan hal yang tak pernah kuucapkan pada siapapun Aku minta maaf Ucap Holcha di akhir hayatnya Pada akhirnya Kani, Mano, SCP Vijay Kumar, dan Navin pun kembali Siapa sangka kasus kematian anjing membuka konspirasi peristiwa-peristiwa besar dibaliknya Beberapa hari kemudian Navin mendapatkan anjing baru dari detektif Kanian Pengundran Dan film pun selesai